Intro Penyerang timnas Indonesia EG Molona Pikri kembali dipercaya tampil dalam Liga Slovakia Ketika FK Senika bermain imbang 1-1 melawan FK Zemplin Mishelovse Pada pertandingan yang digelar di Stadion FK Senis Dalam pertandingan ini EG tampil sebagai pemain pengganti Usai dimasukkan oleh pelatih FK Senika Papel Sustre pada menit ke-65 menggantikan Filip Orsula Kembali dimainkannya EG oleh pelatih Papel Sustre Otomatis menambah menit bermain EG bersama FK Senika Total EG sudah mengemas 240 menit dari 5 match di Liga dan 1 piala Slovakia Intro Radiran EG pun mampu menambah daya serang FK Senika Daya serang FK Senika menjadi lebih variatif Pemain bernomor punggung 17 itu beberapa kali menjadi kreator untuk peluang emas yang didapat Senika pada babak kedua Bahkan gol balasan Senika yang dicetak Elvis Mesi Kesukisa berawal dari umpan kunci yang dilepas EG Pada menit ke-74 EG memberi umpan terobosan yang disambut 9 jurdik dengan sepakan kaki kanan Bola tembakan diagonal jurdik dari sudut sempit bisa melewati keeper Misalovse Tapi lantas membentur tiang jauh Bola muntah tak disesiakan Sufisa Meski dikawal satu pemain belakang Pemain asal konggung itu sukses menceproskan bola ke gawang kosong Pada masa injury time terjadi insiden yang melibatkan EG Molona Pikri dan pemain MFK Zemplin Misalovse Takuto Osima EG Molona Pikri melakukan pelanggaran dari belakang Takuto Osima meresponnya dengan berlebihan Alhasil Takuto Osima diganjar kartu merah Pemain FK Senika yang mencoba melarai dan melindungi EG Juraj Piroska Dihadiahi kartu merah juga oleh wasit Takuto Osima yang keluar lapangan kembali berulah dengan melempar jersinya Tindakannya pun mendapat teguran dari tim pelatih MFK Zemplin Misalovse Hasil imbang yang diraih FK Senika tidak merubah posisi di papan kelas men Liga Fortuna dengan bertahan di posisi delapan dengan raihan 14 poin Sedangkan MFK Zemplin Misalovse turun ke peringkat lima kelas men sementara MFK Zemplin Misalovse turun ke peringkat lima kelas men sementara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.